Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama kami disini masih di Bancin Channel di video ini kita akan coba memperbaiki satu unit TV CRT disini mereknya terlihat Pilip tapi disini mesin Cina disini kayaknya udah pernah ganti mesin karena disini tulisannya Wicom kerusakannya ya seperti inilah bro bagian kiri sama kanan itu kurang penuh sama yang bawah yang di atas itu penuh langsung kita bongkar dan kita cek komponen apakah yang akan kita perbaiki oke bro seperti inilah dia keadaan daripada mesinnya disini seperti dugaan kita yang di awal tadi memang udah ganti mesin ya nah kita akan periksa nah gambarnya tetap sama seperti itu bisa anda perhatikan itu di bagian kaca spion itu masih sama kita akan coba periksa tapi kita cabut ya pertama-tama hal yang akan kita lakukan itu kita disini harus periksa dulu solderannya bro apakah solderannya kira-kira ada yang sudah keropos wow disini sepertinya solderannya aman ya karena ini kayaknya udah pernah diservis juga dan udah disolderi semua ini oke lah solderannya disini menurut saya aman tapi kalau menurut prediksi saya dari pengalaman itu biasanya kerusakan di bagian area horizontal disini saya cek secara fisik tidak ada spare part yang terlihat yang mencerigakan seperti elko resistor disini tidak ada yang gosong oke langsung aja kita ke tahap berikutnya setelah tadi kita cek solderannya tidak ada yang retak disini bisa saya pastikan solderannya ini aman ini ya saya pastikan aman kita langsung beralih ke tegangan nah disini langkah awal yang harus kita ukur yaitu tegangan B plus nah tegangan B plus itu normalnya untuk tipi cina tipi rata-rata tipi lah pokoknya B plusnya itu biasanya 110 volt nah disini karena colokannya di bagian depan gak nyampe ya kalau posisi mesinnya dibalik seperti ini jadi saya buat dulu cok sementara seperti ini bro barulah bisa kita nyalakan tipinya langsung aja kita cokkan nah sudah ini sudah menyala bro baru kita ukur tegangannya dulu nah yang ini kita taruh seperti biasa di pair di pair tipinya bro disini bro kita taruh pair baru kita ukur tegangan B plusnya bro disini kita masuk ke DC DC pol kita ukur tegangan B plusnya tempat pengukuran B plus itu disini ada elko 160 pol ini dia bro nah ini ke pin playback yang nomor 4 ya yang ini disini tegangannya 80,5 bro ya 80,5 disini seharusnya tegangannya ini 110 ya berarti permasalahannya pada tegangannya ini tegangannya kurang tegangan B plusnya cuma 80,8 itu 80,9 ya seperti itulah ya nah intinya sekarang permasalahannya pada tegangan B plus kita akan coba ukur-ukur disini apakah penyebab tegangan itu bisa turun ya saya rasa ini masih di area jalur B plus nah supaya kita tahap pemeriksaannya bisa lebih cepat kita harus prediksi dulu kerusakannya itu apakah setelah playback ataupun sebelum playback artinya di jalur B plus atau di bagian horizontalnya ya tegangan B plus itu kan masuk ke playback terus dari playback lagi diolah ke hitter sama horizontalnya jadi bisa jadi di bagian horizontalnya ada beban berat semacam setengah shot seperti itu menyebabkan B plusnya drop itu bisa jadi juga ya tapi kita akan pastikan dulu kerusakan itu setelah playback atau sebelum playback itu aja intinya langkah yang kita lakukan kita akan open dulu di B plus disini di kaki playback nomor 4 sudah kita open ini tidak usah kita sambungkan kaki playback B plus ini ke jalur B plus ini ya baru kita nyalakan lagi tipinya baru kita tes apakah tegangan B plusnya itu normal kalau normal berarti memang ada beban berat di area playback dan sekitarnya ini ya kita colok nah sudah menyala itu tapi tidak menyala karena B plusnya sudah kita lepaskan baru kita ukur lagi tegangannya nah disini hanya naik 81 berarti naik 1 pol hanya naik 1 pol nah ini 81 kalau tadi 80 ini 81 dari sini bisa kita simpulkan kerusakannya itu berarti sebelum playback sebelum playback memang tegangannya sudah drop berarti memang B plus ini tidak sanggup mengangkat B plus 110 pol berarti permasalahannya di area sini ya oke bro kita akan coba ukur-ukur lagi apakah ada komponen yang rusak disini komponen yang pertama-tama tentu kita cek di bagian jalur B plus yaitu komponen pendukungnya ya seperti elko ya ada elko ada resistornya juga tapi kalau resistornya itu saya rasa tidak rusak karena disini juga sebelum resistor disitu sudah terukur hanya 80 ya oke disini akan coba saya ukur elko tegangan B plus nya nah untuk tipe cina biasanya itu 160 pol 47 mikro ya beda dengan tipe tipe polytron kalau tipe tipe polytron itu biasanya dia 100 mikro ya akan coba saya ukur menggunakan test meter menggunakan ISR meter seperti ini bro ini nilainya 47 mikro nah pengecekan seperti ini lumayan lama bro nah disini terukur 48 mikro ya berarti elko ini gak rusak masih bagus kita ukur elko selanjutnya sama juga 47 mikro disini terukur 49 mikro berarti elko ini kedua-duanya bagus bro ya kedua-duanya elko bagus oke bro selanjutnya setelah elko ini kita coba cek dioda sepertinya bagus karena keluar tegangannya bro kita coba cek ini trimport trimport ini juga termasuk pengatur besar atau kecilnya tegangan B plus ya yang ini nah trimport 2,2 ini bisa kita ukur kakinya bro kita pakai alat ukur kita di skala kilo om seperti ini bro mudah-mudahan terlihat di kamera ya kita akan coba ukur ini kakinya disini nilainya tidak menentu ini biasanya kalau kaki yang dua ini kita ukur yang ini sama yang ini dia biasanya kadang 1,8 itu ya 1,8 nah yang ini terukur 8,4 apakah kalau diputar dia ataupun kita naikkan dia jadi berubah nilainya nah dia tetap tetap 9,1 ya nah 9,1 8,9 coba akan kita carikan trimport seperti ini 2,2 ini kebetulan ada juga bekas disini bro yang ini 2,2 juga kita ukur nah disini 1,8 ya 1,8 coba akan kita pasangkan ketiga alat yang ini tadi kedua elko ini sama trimport kalau elko ini tetap elko yang tadi karena tidak rusak jadi ini akan coba saya pasangkan ini akan kita kembalikan ke sini bro trimport nya oke baru elko nya kita pasang lagi disini nah usahakan pemasangan elko ini jangan terbalik bro ya nanti bisa pecah mohon maaf bro karena disini di tepi jalan besar jadi suara sangat berisik ada suara motor ada suara tahap aja yang lewat itu ya oke ini elko nya kita solder lagi elko nya 2 buah ini nilainya sama 160 volt oke yang ini tadi gak usah kita sambung dulu kita ukur dulu tegangannya apakah dia tegangannya normal kalau nanti tegangannya normal baru kita akan pasang yang ini tadi oke saya taruh disini supaya terlihat yang ini tadi kembali kita pasangkan di pair ya oke baru akan coba kita ukur nah disini tegangannya sudah 115 bro ya sudah 115 volt 115 6 nah berarti sekarang coba akan kita cabut lagi baru yang tegangan B plus yang ini tadi kita satukan lagi bro yang ini kita solderkan lagi baru tipinya langsung kita colok terus metiran saya jepret bro sebentar kita colok lagi oke tipi sudah setat nah kita ukur tegangan B plus tetap sama 115 kita beralih ke layar depan bro oh tampaknya disana bergaris bro misal anda perhatikan itu garis vertikal ya garis vertikal kita akan coba cek apakah ada kira-kira komponen yang terlepas disini bro di area vertikalnya wow ini bro terlepas bro mungkin tadi karena mesinnya gerak-gerak jadi lepas dari sini kita soldirkan lagi bro ke tempatnya semula oke baru akan kita cek lagi kalau tegangannya tadi sudah normal ya jepret lagi bro sudah menyala bro sudah menyala baru akan kita cek nah disini kalau kita perhatikan sudah normal bro sudah lebar untuk gambarnya ya kalau ini kedip-kedip seperti ini itu dari kamera ya oke lah kita berhasil memperbaiki TV-nya dengan mengganti trimport ya trimport yang ini tadi mana tadi barbutnya yang ini inilah biangkeroknya bro nah oke lah saya rasa cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh